Sementara itu, Saudara Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabah Rabu mendeportasi satu warga negara Malaysia berinisial R karena melewati batas waktu tinggal atau overstay. Perempuan berinisial R tersebut dideportasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay atau melewati batas waktu tinggal. Sebelumnya, R terakhir kali mengurus surat izin tinggal pada tahun 2008 silam. Setelah pemeriksaan dan konsultasi dengan konsulat jenderal Malaysia, petugas memutuskan melakukan deportasi kepada R serta berharap kejadian serupa tidak kembali terulang untuk warga negara asing di Sabang. Akan melakukan tindakan administrasi kemigrasian berupa deportasi bagi seorang warga negara Malaysia berinisial R tersebut berinisial R berinisial kelamin perempuan yang telah tinggal di wilayah pekerja kantor imigrasi kelas TPI Sabang dengan adanya kejadian tersebut, petugas akan terus mengingatkan pengawasan orang asing di Sabang. Selain melaksanakan petroli laut, pemeriksaan rutin izin tinggal juga akan dilakukan untuk warga negara asing yang berada di Sabang.